Hai semua ketemu lagi di channel Siskakuk Di video kali ini saya mau buat yang lagi viral nih teman-teman Bisa juga banget untuk hidup jualan ya teman-teman Rasanya enak kurih Nah untuk cara buatnya juga sangat mudah Ini tuh pastel gulung Nah mau tajar buatnya Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siskakuk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama disini sudah saya siapkan wortel Sudah saya potong dadu Ini seberat 400 gram Lalu kemudian untuk kentangnya 500 gram Sudah saya potong dadu juga Ada daun bawang dan juga seledri Kemudian selanjutnya untuk bumbu halusnya Ada bawang putih dan bawang merah Sudah saya tulis di description box ya teman-teman Untuk resepnya Selanjutnya ini kita akan masak Nah siapkan pan lalu Kemudian tuang sedikit minyak Kemudian selanjutnya Kita tumis untuk bumbu halusnya Bawang merah dan bawang putih Ini kita tumis hingga harum Dan sedikit berubah warna Jika sudah seperti ini Lalu kemudian selanjutnya Kita masukkan wortel Kemudian selanjutnya Kentang Nah selanjutnya untuk kedua bahan ini Kita masak terlebih dahulu ya teman-teman Hingga matang dan empuk Nah ini diaduk-aduk Nah ini diaduk-aduk supaya bumbunya merata Nah ini diaduk kentang dan wortelnya sudah matang dan empuk Kemudian selanjutnya tambahkan daun bawang dan seledrinya Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Lalu kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Kemudian 1,4 sendok teh kaldu bubuk Selanjutnya 1 sendok teh garam Dan 2 sendok teh gula pasir Nah selanjutnya ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Jangan lupa ya teman-teman Kita icip Jika ada yang kurang boleh ditambahkan lagi Jika rasanya sudah pas Ini sudah matang Lalu kemudian angkat Ini saya pindahkan ke dalam wadah Kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu Selanjutnya kita akan buat kulitnya Siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 500 gram tepung terigu Kemudian selanjutnya 75 gram margarin Kemudian selanjutnya 75 mili minyak goreng 1 sendok teh garam Nah selanjutnya Untuk semua bahan ini Kita aduk menggunakan tangan hingga tercampur rata ya teman-teman Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Kemudian selanjutnya Saya akan tambahkan air Ini saya siapkan 250 mili air Ini saya masukkan secara bertahap ya teman-teman Sambil diulemi Nah ini untuk adonannya masih kering Ini saya tambahkan lagi Hingga nanti adonannya benar-benar kalis Dan enak dipegang ya teman-teman Tidak kering Nah ini diulemi Hingga nanti adonannya kalis Nah seperti ini teman-teman Adonannya sudah jadi Lalu selanjutnya Ini akan saya diamkan 30 menit Dan untuk sisa airnya Ini 50 mili ya teman-teman Jadi air yang saya gunakan Kurang lebih sekitar 200 mili Nah ini sudah 30 menit Untuk adonannya Ini sudah lembut lagi ya teman-teman Nah selanjutnya Untuk tangan saya sudah saya cuci Dan ini akan saya uleni sebentar Ini dia untuk adonannya Sudah siap untuk kita bagi Dan disini Sudah saya siapkan alas kerja dan timbangan Untuk adonannya Saya bagi menjadi 25 gram per bisnya ya teman-teman Dan untuk satu resep ini Bisa menjadi 33 bis Nah jika sudah dibagi semuanya Kita masukkan ke dalam wadah Dan ini ditutup ya teman-teman Supaya tidak kering adonannya Ini saya ambil secukupnya Lalu kemudian kita akan gilas Gilas hingga tipis ya teman-teman Tapi jangan terlalu tipis Dan juga jangan terlalu tebal Nah seperti ini saja Nah kemudian selanjutnya Kita masukkan untuk isiannya Ini saya masukkan 1 sendok teh Ditambah sedikit Nah kemudian lipat Lipat seperti kita membuat risol ya teman-teman Melipatnya Nah seperti ini Nah ini untuk bagian lebihannya Melalui gian adonannya Ini agak dicubit sedikit ya teman-teman Supaya nanti di saat digoreng Tidak lepas-lepas Dan ini untuk hasilnya Dan kita ulangi lagi ya teman-teman Hingga semuanya selesai Nah apa teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungannya Dengan cara subscribe, like dan juga share Dan yang sudah subscribe, like dan juga share Saya ucapkan banyak terima kasih Nah jika sudah semuanya Ini sudah siap ya teman-teman Hasilnya seperti ini Nah selanjutnya Ini kita akan goreng Siapkan minyak Nah ini saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu Kita langsung saja masukkan pastel gulungnya Ini masukkan secukupnya saja ya teman-teman Jangan terlalu penuh Karena nanti ini untuk pastelnya akan mengembang Nah jika sudah kuning coklatan seperti ini Selanjutnya Ini kita akan angkat ya teman-teman Jangan lupa ditiriskan minyaknya Nah ini dia teman-teman Pastel gulungnya Sudah saya goreng semuanya Ini beruntusan ya teman-teman Ini hasilnya cantik banget Teman-teman harus cobain resepnya Insya Allah resepnya bisa berhasil Saya akan tunjukkan untuk bagian dalamnya Wow Untuk bagian luarnya crispy Bagian dalamnya lembut Saya akan coba habis semuanya Ini enak banget Mantap recommended Untuk resep yang keduanya Tahu isi ya teman-teman Ide jualan juga kali ini Dan saya mohon juga Untuk subscribe, like, dan share Yang suka dengan video saya Dan semoga videonya juga menginspirasi Teman-teman di luaran sana Atau budak-budak yang ingin berjualan snack box Atau jajanan basah Nah selanjutnya kita langsung saja ke resepnya Untuk pertama siapkan wadah Lalu kemudian disini akan saya tuang ya teman-teman Tahu ini saya beli di pasar Untuk per bijinya ini 500 rupiah Nah untuk ukurannya ini lumayan besar-besar ya teman-teman Dan juga tebal Ini saya gunakan Tahu kulit ya teman-teman seperti ini Nah untuk ukurannya juga lumayan besar Nah selanjutnya kemudian ini akan saya cuci terlebih dahulu Nah setelah dicuci lalu kemudian selanjutnya Ini akan saya belah Tapi tidak sampai habis ya teman-teman Ini saya ambil dari ujung Nah seperti ini Nah kita lakukan lagi Nah seperti ini ya teman-teman Kita lakukan hingga selesai Nah untuk videonya saya cepat-cepat saja Nah jika sudah dibelah Lalu kemudian ini saya ambil bagian tengahnya Saya gunakan sendok untuk mengambilnya Nah ini kita akan pisahkan dari kulitnya Ini nanti kita akan jadikan satu sama dengan sayurannya ya teman-teman Kita akan buat isiannya Nah ini juga kita lakukan hingga selesai Jika sudah selesai lalu kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk isian yang lainnya Di sini juga saya sudah siapkan Ada 800 gram kol Ini saya gunakan satu yang ukuran sedang ya teman-teman Lalu kemudian satu buah wortel Saya potong panjang Dan satu batang daun bawang Untuk bawang putih dan bawang merahnya Di sini saya gunakan tiga siung Nah selanjutnya kita akan buat isiannya Siapkan wajan lalu kemudian masukkan sedikit saja minyak sayur Lalu kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan Nah ini kita masak hingga matang atau sedikit kuning kecoklatan Bawangnya sudah harum ya teman-teman Langsung saja dimasukkan yang pertama kalinya wortel Supaya ini wortelnya nanti lunak Ini kita masukkan di awal Lalu kita masak dan diaduk-aduk Supaya lebih cepat matang di sini saya tambahkan 100 ml air Ini sedikit saja Nah ini kita masak hingga lunak dulu ya teman-teman Nah untuk wortelnya sudah matang Lalu kemudian di sini saya masukkan tahu Yang tadi sudah kita ambil di bagian dalamnya Atau bagian putihnya Lalu kemudian ini kita aduk-aduk Nah jika sudah merata lalu kemudian masukkan sayur kol atau kubisnya Nah ini bertahap ya teman-teman Supaya nanti benar-benar merata kita masukkan satu persatu Lalu kemudian ini diaduk kembali Nah jika sayurku bisa tokolnya ini sudah sedikit layu Lalu kemudian tambahkan daun bawang Lalu kemudian aduk-aduk kembali Nah yang terakhir untuk sininya tambahkan satu sendok teh lada bubuk Lalu kemudian satu bungkus rohiko rasa sapi saya gunakan Satu sendok teh garam Dan juga satu sendok teh gula pasir Kemudian selanjutnya ini diaduk Jangan lupa diicip ya teman-teman Jika dirasa kurang nanti bisa boleh ditambahkan Nah jika sudah selesai Lalu kemudian ini sudah matang sempurna Selanjutnya kita angkat Dan untuk isiannya ini sudah saya pindahkan ke dalam wadah Selanjutnya ini kita tunggu hingga hangat atau dingin Selanjutnya untuk isiannya sudah dingin Langsung saja kita akan masukkan di bagian tahunya Atau kulitnya Nah ini kita akan isi Nah ini kita isi hingga penuh ya teman-teman Supaya nanti untuk tahunya terlihat sangat besar Nah seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Kita lakukan lagi Nah seperti ini teman-teman Nah ini sudah saya masukkan ke dalam tahu semuanya Untuk hasilnya ini jadi tahunya lebih besar ya teman-teman Jika kita ambil untuk bagian dalamnya Dan untuk rasanya ini beneran enak Nah teman-teman harus cobain deh Jadi untuk tahu isi Kita tidak hanya memasukkan sayurannya saja Dan selanjutnya untuk keumuran tepungnya Di sini ada 250 gram tepung terigu Dan 100 gram tepung beras Lalu kemudian 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu kemudian ini diaduk dulu hingga tercampur rata Nah jika sudah lalu kemudian masukkan air Untuk airnya ini kurang lebih sekitar 400 ml Tapi kita masukkan secara bertahap ya teman-teman Sambil terus diaduk Nah ini untuk kekentalannya atau konsistensinya Ini sedikit encar ya teman-teman Supaya tidak terlalu tebal Nah ini sudah siap Selanjutnya kita akan goreng Dan di sini untuk ojannya dan minyaknya Ini sudah saya siapkan dan ini sudah panas Langsung saja ya teman-teman Kita masukkan tahu dengan isiannya ke dalam tepung Nah ini untuk 1 kali goreng Saya masukkan 10 biji ya teman-teman Kita gunakan bisa api yang besar Supaya lebih cepat Jika bawahnya sudah kuning kecoklatan Jangan lupa dibalik ya teman-teman Ini saya videonya percepat saja Supaya tidak terlalu lama durasinya Nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Langsung saja diangkat ya teman-teman Ini sudah matang Ini dia teman-teman Untuk hasil tahu isinya Kita sudah goreng semuanya Selanjutnya ini sudah dingin Dan saya akan kemas Di sini saya menggunakan plastik ukuran 10x10 cm Selanjutnya kita masukkan Karena saya jual Rp. 1.000 Ini saya gunakan plastik biasa ya teman-teman Boleh banget teman-teman ganti dengan plastik OPP Jika di harga jual Rp. 1.500 Nah ini ditambahkan cabai 1 Lalu kemudian ditekuk Dan hasilnya seperti ini Nah ini saya tunjukkan Jika digunakan plastik OPP Ukuran 9x9 Ini bisa di harga jual Rp. 1.500 ya teman-teman Dan hasilnya juga lebih cantik Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Hai semoga ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat olahan tahu dan telur nih teman-teman Enak banget Untuk tampilannya juga cantik Bisa juga untuk ide jualan Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, share channel Youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama disini saya sudah siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 400 gram tahu putih ya teman-teman Lalu kemudian ini saya haluskan menggunakan sendok Jika sudah halus seperti ini Lalu kemudian masukkan ini satu buah jagung ya teman-teman Yang sudah saya serut atau saya pipil Selanjutnya satu buah wortel yang sudah saya potong memanjang Ini untuk wortelnya ukuran besar ya teman-teman Kemudian 2 batang daun bawang Kemudian 2 buah sosis Ini saya potong dadu Selanjutnya 3 buah cabai merah Untuk cabainya dipotong Lalu kemudian selanjutnya Untuk bumbunya ini ada 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah Ini saya parut Lalu kemudian 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi Lalu kemudian setengah sendok teh lada Selanjutnya 6 butir telur Nah ini untuk telurnya Ini saya kocok lepas dulu ya teman-teman Sebelum kita tuang Nah seperti ini saja Lalu kemudian kita tuang ke dalam wadah Kita jadikan satu dengan bahan yang lainnya Kemudian selanjutnya kita aduk hingga Semua bahan tercampur rata ya teman-teman Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Lalu kemudian tambahkan 1 sendok makan atau 15 gram tepung maizena Lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata Ini dia untuk adonannya sudah siap ya teman-teman Kita masak Tapi sebelumnya Di sini untuk catakannya saya menggunakan catakan bunga sakura ya teman-teman Untuk catakannya sesuakan selera masing-masing saja Ini saya sudah oles dengan margarin atau minyak sayur tipis-tipis Kemudian selanjutnya kita masukkan Untuk adonan rola de tahunya Nah ini kita masukkan Sambil diratakan ya teman-teman Seperti ini Nah ini kita isi hingga penuh sesuai dengan catakannya ya teman-teman Sambil diratakan Nah seperti ini Ini kita lakukan hingga semuanya selesai Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungan ya dengan cara subscribe, like dan juga share Dan yang sudah subscribe, like dan juga share Saya ucapkan banyak terima kasih Nah ini sudah terisi semua Dan ini masih ada sisa Saya lanjut ya teman-teman Nah jika sudah terisi semuanya Untuk catakannya Di sini sudah saya panaskan ya teman-teman Untuk panci kukusannya Ini sudah panas Langsung saja kita masukkan ke dalam panci kukusannya Ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit Atau hingga matang Nah ini dia teman-teman Sudah 30 menit Untuk roulade tahu dan sayurnya Ini sudah matang ya teman-teman Langsung saja kita angkat Selanjutnya Sebelum kita keluarkan dari catakannya Ini kita tunggu hingga dingin ya teman-teman Supaya lebih mudah Nah ini dia Untuk rouladenya sudah dingin Langsung saja kita keluarkan dari catakannya ya teman-teman Ini sangat mudah dan hasilnya juga super cantik ya teman-teman Nah jika sudah kita keluarkan Selanjutnya kita akan goreng Dan di sini untuk minyaknya sudah saya siapkan Dan minyaknya juga sudah panas Langsung saja kita masukkan roulade tahunya Nah ini kita goreng secukupnya ya teman-teman Kita goreng hingga berubah warna kuning ke coklatan Ini dia teman-teman Rouladenya sudah matang ya teman-teman Untuk warna juga sudah kuning ke coklatan Selanjutnya ini kita angkat dan kita tiriskan minyaknya Nah ini dia teman-teman Untuk rouladenya sudah saya goreng semuanya Untuk tampilannya Ini super cantik ya teman-teman Untuk lauk juga enak banget Dan untuk bagian dalamnya Ini super cantik Ini enak banget karena ada jagungnya ya teman-teman Teman-teman ada jagung manisnya Ini super lembut Enak Ini makan pakai saus sambal atau cabai Enak banget Saya akan coba Bismillah Ini gurih banget Enak Ini beneran mantep banget Hai semua ketemu lagi di channel Siskat Cook Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman Ini enak banget Ini juga laris banget kesukaan anak-anak Manis lumer Yaitu pastel pisang coklat Teman-teman harus cobain ya Nah mau tau cara buatnya Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe Like share channel Youtube Siskat Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama kita akan buat kulitnya terlebih dahulu Siapkan warah Lalu kemudian masukkan 500 gram tepung terigu Lalu kemudian selanjutnya 1 sendok makan atau 15 gram tepung maizena Kemudian 1 sendok teh garam 75 mili minyak sayur Kemudian selanjutnya 75 gram margarin Nah kemudian selanjutnya kita akan uleni semua bahan Selanjutnya jika sudah berpasir seperti ini ya teman-teman Kemudian kita akan masukkan air Ini saya siapkan air 250 mili ya teman-teman Ini saya masukkan secara bertahap Sambil diuleni Saya tambahkan lagi untuk akhirnya Karena adonannya masih terlalu kering Selanjutnya diuleni kembali Nah jika sudah kali seperti ini ya teman-teman Ini sudah cukup Kemudian selanjutnya untuk sisa airnya Ini kurang lebih sekitar 50 mili ya teman-teman Jadi air yang saya gunakan kurang lebih sekitar 200 mili air Nah kemudian ini saya akan masukkan ke dalam pastik ya teman-teman Kita akan istirahatkan untuk adonan kulitnya Kurang lebih sekitar 30 menit Ini dia teman-teman sudah 30 menit untuk adonan kulitnya kita istirahatkan Selanjutnya kita keluarkan dari plastik Nah disini akan saya uleni sebentar saja ya teman-teman Nah jika sudah lalu kemudian disini akan saya timbang untuk adonan kulitnya Untuk perbicisnya Ini saya timbang seberat 25 gram ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siskaku Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungan dia dengan cara subscribe, like dan juga share Dan yang sudah subscribe, like dan juga share saya ucapkan banyak terima kasih Ini dia jika sudah kita timbang semuanya Saya masukkan ke dalam warah lalu kemudian ditutup ya teman-teman Ini kita ambil satu persatu saja Supaya nanti adonannya tetap kalis dan tidak kering Lalu kemudian ini saya roll ya teman-teman Nah ini di roll Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal Nah seperti ini saja cukup Lalu kemudian untuk isiannya Disini saya sudah siapkan pisang yang saya potong-potong Ini untuk ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm lebih ya teman-teman Kemudian kita ambil satu Dan kita beri coklat pasta Boleh gunakan coklat batang ya teman-teman Sesuaikan selera masing-masing saja Lalu kemudian dilipat Sama seperti kita membuat pastel gulung atau risol ya teman-teman Nah supaya untuk ujungnya tidak lepas-lepas Disini saya kasih tips ya teman-teman Nah untuk bagian ujungnya ini kita roll lagi ya teman-teman Hingga tipis setipis mungkin Lalu kemudian baru kita lipat Nah ini seperti ini dijamin tidak akan lepas-lepas ya teman-teman Di saat kita goreng Nah ini saya akan tunjukkan lagi ya teman-teman Biasanya kita saat goreng Itu untuk lipatannya lepas ya teman-teman Atau membuka Nah jika sudah kita lipat seperti ini Lalu kemudian sisa ujungnya Kita giles lagi atau kita roll setipis mungkin Lalu kemudian baru kita teguk Nah seperti ini ya teman-teman Dijamin tidak akan lepas di saat kita goreng Nah selanjutnya disini saya kasih tips Untuk frozen Boleh banget bisa banget teman-teman Ini yang penting jangan ditumpuk ya teman-teman Di saat kita simpan di dalam kotak Nah ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 hari ya teman-teman Nah untuk yang satu kotak lagi kita akan goreng Dan disini untuk minyaknya Ini sudah panas ya teman-teman Saya sudah siapkan Langsung saja kita masukkan Pastel isi coklat pisangnya Nah ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja Supaya matang hingga ke dalam Jangan lupa dibalik ya teman-teman Supaya matangnya merata Nah jika sudah kuning kecoklatan Langsung saja kita angkat dan kita tiriskan minyaknya Ini tidak terlalu menyerap minyak ya teman-teman Di saat kita angkat Ini juga langsung kering untuk kulitnya Nah ini dia teman-teman Untuk pastel pisang coklatnya Ini sudah matang Saya akan coba tunjukkan ini Crunch ya teman-teman Kriuk banget untuk bagian kulitnya Dan kita coba buka untuk bagian dalamnya Wow ini lumer ya teman-teman Coklatnya banyak banget Kita akan coba ya teman-teman Bismillah Hmm Ini enak banget Mantap Rekomendi teman-teman harus cobain ya Nah ini dia teman-teman Empat rekomendasi goreng-goreng Yang enak banget Ada yang manis dan juga gurih Ide jualan yang recommended banget Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video saya hingga akhir Yang ingin mencoba resepnya Saya sudah akan semoga berhasil Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya